Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel YouTube suhaqoriro dan video kali ini aku akan membagikan informasi mengenai program studi hukum S3 atau program doktoral di Universitas Islam Indonesia mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya kalau misalnya S3 itu belajar apa aja terus biaya pendidikannya berapa ya kira-kira S3 itu terus mekanisme untuk pendaftarannya seperti apa dan lain sebagainya Nah dalam video ini aku akan mencoba untuk membagikan informasi seputar S3 hukum di UI atau Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang memang sudah terakreditasi S3 itu ada enam semester standarnya ya dilewatin dengan enam semester dengan terdiri dengan rincian mata kuliah atau jumlah total SKS yang harus ditempu itu adalah 72 kok banyak banget sih kak 72 terdiri dari apa aja tuh mat kuliah nah nanti aku bakal kasih tahu Oke untuk lanjut S3 nanti kali ini kalian akan belajar beberapa mata kuliah yang itu tuh sudah dalam teorinya semua gitu jadi bukan hal yang teknis lagi tapi udah mendalam sekali gitu Oke di dalam semester pertama kalian akan mempelajari mengenai filsafat ilmu filsafat ilmu terus kemudian ada filsafat hukum kemudian ada teori hukum terus ada perbandingan sistem hukum dan yang ke terakhir adalah Islam ulil albab ini khusus untuk di UI ya mata kuliahnya membuat SKSnya semuanya 3 SKS kecuali yang Islam ulil albab Islam ulil albab itu ada dua SKS jadi totalnya ada 14 SKS untuk semester satu ya teman-teman Nah untuk semester dua kalian itu akan diajarkan mengenai ini metode penelitian hukum terus hukum Islam terus ada kebijakan pembangunan hukum dan yang terakhir adalah kekhususan kekhususan ini misalnya kalian ambil mata kuliah yang memang fokus konsentrasinya dalam bidang hukum bisnis Nah nanti itu akan masuk di semester dua kayak gitu Nah totalnya itu ada 12 SKS karena masing-masing mata kuliah itu jumlahnya 3 SKS tadi kan semester satu ada lima mata kuliah semester dua ada empat mata kuliah dan di semester ketiga kalian akan mengambil mata kuliah ujian komprehensif 3 SKS kemudian ada studi mandiri dan juga ada tugas akhir penelitian disertasi dan publikasi yang bobot SKS yaitu 40 Wah besar banget ya Jadi memang yang paling banyak di studi S3 itu adalah di penelitian disertasinya tuh teman-teman terus kalau misalnya kira-kira pengajarnya nih di kuliah di UI S3 dokter ada siapa aja sih pengajarnya pengajarnya pertama kalau di semester Sabtu tadi kan kita bakal belajar filsafat ilmu ya filsafat ilmu itu bakal diajar oleh Profesor Doktor Amin Abdullah M.A yang mana beliau merupakan guru dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guru besar Profesor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terus kemudian ada Profesor Doktor Hedi Sri Ahin Saputra M.A Empil yang merupakan dosen dari UGM Universitas Gajah Mada Yogyakarta terus kemudian yang ketiga ada Doktor M Syamsuddin SH dokter M Syamsuddin SHM HUM yang mana merupakan dosen dalam Universitas Islam Indonesia Nah kok S3 pengajarnya dari bermacam-macam juru bermacam-macam Universitas ya Kak Iya memang jadi kalau misalnya S3 itu misal kalian S3 nya di UI dosen pengajarnya itu enggak cuma dari UI aja tapi dari beragam kampus yang lain yang kayak gitu nah terus kemudian untuk filsafat hukum itu bakal diajar sama siapa aja Kak nah filsafat hukum ada Profesor Doktor Kaelan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta terus ada Profesor ada Doktor Doktor Sidarta SHM HUM dari BINUS Jakarta Terus kemudian udah itu aja karena sebelumnya ada Pak Doktor Altijo Alkostar beliau sudah meninggalkan itu yang dari UI terus kemudian untuk teori hukum siapa aja Kak pengajarnya teori hukum ada Profesor Doktor Huzaifah Dimiyati SHM HUM dari Universitas Muhammadiyah Surakarta terus ada Prof Jawahir Tantawi dari UI Jogja sama ada Profesor Doktor Nihmatul Huda SHM HUM dari UI Jogjakarta juga dan terakhir ada Doktor Muzakir SHMH yang khususannya ini di bidang hukum pidana dan beliau dari UI Jogjakarta juga nah terus kalau perbandingan sistem hukum ada siapa aja ada Profesor Doktor Bagirmanan terus ada Prof Hayan ada Hayan Ulhak belum Profesor SHLM PhD dari Universitas Mataram ada Profesor Doktor Andes Ratno Lukito MADCL dari Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta nah metode penelitian hukum di semester 2 ya bakal diajar sama Prof Jawahir Tantawi SHMH dari UI terus ada Doktor Muzakir juga dari UI dan Profesor Doktor Esmi Warasih PSH dari UIN Undi Semarang terus ada udah sih itu aja dan untuk hukum Islam di semester 2 bakal diajar oleh Profesor Doktor Syamsul Anwar ada Profesor Doktor Abdul Manan dan Profesor Doktor Andes Agus Trianta dari UI Jogjak dan untuk kebijakan pembangunan hukum itu bakal diajar sama Profesor Doktor Mahfud MD terus ada Profesor Doktor Sujito terus ada Profesor Hikmahato Juwana juga dari UI Jakarta nah untuk kekhususan yang 3SKS di semester 2 itu bakal menyesuaikan dengan bidang hukum yang dipilih dalam menulis disertasi nanti misalnya aku penulisan disertasinya itu terkait pemberantasan korupsi maka nanti disana akan ada dosen-dosen yang spesifikasi bidang fokus hukumnya itu di bidang pemberantasan korupsi kayak gitu teman-teman lalu kemudian apa sih syaratan untuk mendaftar S3 di UI di UI Jogja yang pertama tentu saja harus lulusan dari magister hukum universitas manapun ya magister hukum universitas manapun baik itu ilmu hukum maupun syariah nah itu boleh tuh terus yang kedua IPK jenjang S1 nya minimal itu 2,75 dan kalau S2 nya minimal 3,00 jadi kalau misalnya teman-teman udah pengen dari S1 lanjut untuk sampai S3 gitu ya tolong IPK nya diperhatikan karena untuk lanjut S3 itu minimal IPK S1 nya 2,75 jadi jangan sampai di bawah itu nanti bakal susah untuk mendaftar program doktornya nah terus kemudian untuk selanjutnya persyaratannya adalah mengisi formulir pendaftaran yang sudah dilampirkan dengan surat rekomendasi terus surat rekomendasi ini dari dosen yang setingkat minimal setingkat doktor atau akan lebih baik lagi kalau profesor ya itu 2 orang jadi misalnya aku mau lanjut sudah S3 nih terus aku harus minta rekomendasi dari kampusku yang sekarang minimal dosen yang aku minta rekomendasi adalah dosen yang sudah bergelar doktor atau kalau lebih baik lagi yang sudah punya gelar profesor kayak gitu teman-teman nah untuk selanjutnya adalah menyiapkan fotokopi ijasa S1 sama S2 serta transkrip nilainya yang sudah dilegalisir kemudian siapin masing-masing 2 lembar terus kemudian ada surat pernyataan persediaan di atas matrai untuk menjadi full-time student libet full-time student terus dan kemudian ada menyerahkan proposal penelitian untuk penulisan disertasi jadi harus menyiapkan proposal penelitian disertasinya nih dengan maksimal 15 halaman spasi 1,5 terus kuarto dan surat keterangan beasiswa dari sponsor kalau misalnya ada kalau nggak ada ya nggak usah nah terus kemudian fotokopi atau asli karya ilmiah atau artikel yang dipublikasikan pada jurnal hukum terakreditasi kalau misalnya ada kalau nggak ada ya nggak apa-apa terus kemudian fotokopi asli karya ilmiah berupa buku atau hasil penelitian kalau kalian punya punya buku yang kalian tulis sendiri atau penelitian yang kalian tulis sendiri itu boleh kalau misalnya ada ya terus kemudian pas foto berwarna 4x6 dan 3x4 masing-masing 4 lembar dan juga kwetansi slip pembayaran untuk pembayaran biaya pendaftarannya apalagi nih yang perlu dipersiapin ada lagi yaitu mengikuti TOEFL atau CEPT CEPT itu semacam mirip tes bahasa Inggrisnya tapi versi UI nya dan tes potensi akademik serta ada interview atau tes wawancara terus apalagi Kak terakhir ada lulus seleksi kriteria kelulusan dari CPT TOEFL CPT atau TOEFL dan TPA serta tes wawancara dan penilaian terhadap berkas-berkas yang dilampirkan jadi kalau misalnya sudah memenuhi standar kualifikasi untuk melanjutkan program studi S3 di UII dengan segala macam persyaratan berkas-berkas seleksi TPA OFOL dan juga wawancaranya kalian lolos maka kalian bakal dinyatakan sebagai kandidat dokter dari Universitas Islam Indonesia program studi hukum selanjutnya karena tadi udah bahas tentang persyaratan sekarang kita bakal bahas soal biaya studi yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan S3 kalau S2 biaya studinya itu masih 2 digit di awal kalau S3 biaya studinya udah sampai 3 digit nih teman-teman mahal ya emang mahal karena pendidikannya itu mahal di Indonesia pendidikan adalah sesuatu yang mahal oke lalu apa aja biaya studi yang harus dipersiapkan pertama untuk biaya pendeftaran dan seleksi masuk kalian harus bayar senilai 1 juta kedua registrasi di awal semester 1 ketika kalian dinyatakan diterima kalian bayar 900 ribu kemudian kiregistrasi per semester diantara semester 2 sampai semester 6 kalian harus bayar 3.750.000 terus kemudian uang kuliah atau SPP nya per semester itu selama 6 semester beda dengan uang kuliah registrasi tadi itu kalian harus bayar 84 juta wah gede banget ya ya emang terus kemudian biaya ujian komprehensif itu 3 juta terus kemudian biaya ujian kelayakan disertasi 8.500.000 rupiah biaya seminar seminar proposal disertasi itu 15 juta dan biaya ujian prapromosi atau ujian tertutup untuk disertasinya senilai 20 juta rupiah dan biaya promosi itu sekitar 40 juta dan biaya administrasi ujian ada 7 juta biaya bimbingan penulisan disertasi 12 juta dan total secara keseluruhan adalah 195.150.000 rupiah nominal yang harus teman-teman persiapkan untuk melanjutkan studi S3 di Universitas Islam Indonesia dan memang rata-rata biaya pendidikan S3 itu sangat mahal udah 3 digit karena S3 jadi 3 digit S2 masih 2 digit S1 masih 1 digit kayak gitu teman-teman tapi jangan khawatir karena untuk S3 itu ada banyak sekali sponsor pendidikan atau beasiswa yang bisa teman-teman raih kalau teman-teman giat dan berusaha serta dimatangkan dengan doa upaya doanya jadi memang biayanya sangat mahal jadi usahakan kalau bisa menurutku kalian harus mendapatkan beasiswa ya supaya lumayan lah 195 juta itu bisa di cover dengan beasiswa kan sangat lumayan sekali teman-teman gitu kita udah sampai di akhir dari video ini banyak ya tentang S3 ini buat teman-teman yang punya impian untuk kuliah setinggi-tingginya sampai S3 jangan pernah menyerah karena pasti akan selalu ada jalan yang bisa kalian lakukan untuk mempersiapkan segalanya kalau sekarang masih S1 atau S2 dipersiapkan semuanya dengan matang mulai dari IPK nya kemudian penulisan terus rencana untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya surat rekomendasi proposal penelitian disertasi semuanya itu harus dipersiapkan by the way siapa aja sih sebenarnya kiprah alumni dari UI itu sendiri ada banyak ya yang paling terkenal itu ada Prof Mahfud Prof Mahfud MD ya kalian udah tahu terus kemudian kedua itu ada Profesor Doktor Nirmatur Kuda Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI terus ada Pak Doktor Superman Marzuki yang mana merupakan mantan Ketua Komisi Yudisial RI terus ada Prof Busro Mukodas mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga mantan Ketua KPK terus ada Profesor Doktor Muhammad Khairul Huda Guru Besar di Universitas Hangtuah Surabaya dan dekan Fakultas Hukumnya dan masih banyak lagi sebenarnya kiprah alumni UI termasuk aku aku S1 nya dulu di Universitas Islam Indonesia Jogja juga dan itu aja yang mau aku sampaikan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum